halo 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 guys kembali lagi dari ato.tncrowing kita akan membahas ato desk sama ato cat masih banyak yang enggak tahu caranya gimana untuk menggamar di ato desk terus di promote ke ato cat ya guys kita disini kita langsung aja kita tidak bahas gambar dulu kita yang ada dulu gambarnya kita buka dulu open terus kita cari gambar yang format eh apa nih gambar yang disini kita cari dulu gambar yang ini aja deh kita open nah kita langsung ini berat soalnya dua aplikasi kita buka bagaimana nah kita akan langsung sini kita kasih formatnya kita disini nah bukan di save as ya guys ya tapi disini empor atau preset besar ntar langsung kita promat ke sportnya ke to drawing kita klik disini nah kita taruh dimana kita taruh dulu ya di desktop biar cepat nah kita taruh di desktop kita namanya kita film satu aja kita langsung oke aja berat guys soalnya dua aplikasi nah kita langsung terus saja biar tidak berat nah kalau udah seperti ini kita tinggal kita buka yang atau katnya tinggal kita open file nah disini udah ada ah ini yang disini gambarnya disini tadi namanya punya satu di desktop tinggal kita open nah seperti ini udah kebuka ini tampilan masih dua dimensi kita ubah menjadi tiga dimensi tampilannya nah tinggal kita puterin atau kasih warna dulu jadi berat nih jadi rada berat nih nah tinggal kita puterin menggunakan 3D atau 3D tinggal kita yang warna merah puterin masuk puterin ke yang warna ungung ini puterin nah seperti ini apa guys disini kita akan membahas tiga dimensi menjadi dua dimensi tapi otomatis saya sering berbagi tiga dimensi menjadi dua dimensi otomatis kita akan bahas lagi disini kita klik disini disini kita akan bikin layarnya seperti ada langsung ada artikelnya tinggal kita cari dulu yang ada artikelnya yang bagus yang ini aja deh kita buat kita oke dua kali nah disini udah ada tinggal kita hapus yang bagian ininya nih yang ini kita hapus ini udah selesai tinggal kita akan buat menjadi tiga dimensi eh kita klik layar ininya tinggal menggunakan disini by space basis ada format model spain kita tunggu agak berat nih guys nah ini udah muncul tinggal kita klik aja kita oke langsung kita buat lagi disini langsung ini kan tampak atas tampak samping coba kita oke dulu deh eh kita di itu ya guys ya sorry guys kita buat dulu disini kita oke tinggal kita enter nah disini udah ada kita lihat ya kayaknya kayaknya seperti ini coba ini kan eh ini ini bisa harusnya ini tampak depan ya guys ya kita buat lagi deh kita project di sini kita kliknya ini seharusnya ini itu tampak tampak depan ini tampak atas guys tinggal kita pindahin aja seperti ini nah seperti ini belum diatur sorry guys ya seharusnya diatur dulu tadi tinggal kita klik dulu di sini biar paham dulu aja di sini nggak apa-apa kan guys biar paham cara ngaturnya Nah kalau udah seperti ini ini benar ya guys ini tampak depan tampak atasnya tinggal kita tampak sampingnya kita akan buat di bagian sini aja aja nih ke bagian kita gunakan dulu yang sini eh sorry kita klik dulu yang ini kita gunakan yang project ininya tidak tidak dibalik selesnya di sini ntar nah caranya gimana tinggal kita geserin aja disini kita pindahin kita blok aja disini tinggal kita geserin seperti ini nah ini kan warnanya ada warna yang warna tebal adalah warna yang tipis nih Indonesia kita buat dulu yang tiga dimensi kita klik dulu yang bagaimana kita klik aja yang ini bisa klik sekali atau project dulu eh bukan yang ini deh kayaknya yang ini is klik sekali langsung project eh bukan yang ini juga deh coba kita cari lagi sorry ya guys ya cari lagi coba yang ini nah seperti ini guys ya carinya seperti ini kita oke aja kita klik dua kali disini kita kasih warna nah seperti ini ketebalannya kalau udah seperti ini tinggal kita tipis tinggal kita ubah aja disini layurnya kita klik yang layur ini ini kita cari yang ke tipis yang tipis yang ini kita kasih warna warna hijau atau warna merah eh warna hijau coba yang mana nggak ada yang ubah kan guys disini kita ada yang warna hidrolik atau warna oranye warna oranye itu yang bagian tengah sama ya guys ya ini tipis-tipis ini paling tipis ya ini warna hijau itu ukuran kita dibalik guys kita kasih aja ini warna hijau eh warna oranye terus yang ini kita kasih warna hijau eh sama aja ya sih warna apa aja lah kenapa aja terus kalau udah seperti ini kan warna oranye kita kasih warna ukuran wati balik ya yang lupa guys eh tinggal kita kasih dulu deh ukuran kita coba kita ukuran kasih ukuran ukuran seperti ini kayaknya belum diatur di ukurannya tinggal kita akan aturin dulu caranya gimana ngaturinnya biar kosong-kosong seperti ini ngelde enter nah disini kita akan atur skalanya abu sekalanya ukurannya tinggal ini kos kosongin ininya kita akan ubah eh gimana nih kita akan ubah cara caranya ini buat jaraknya ketebalannya disini kita pindahin ke sini udah udah ngubah ke tengah ya guys ya ini pindahin ke kosa yang begini aja terus yang ini kirain kesini yang ini saya sama sih seperti seperti yang ini yang ini yang cocok terus apalagi disini disini teksnya kita ubah kita ke oke aja nah tinggal kita kasih ukurannya guys ya ukurannya tinggal kita cari yang warna oranye itu ukurannya eh ini warna oranye itu putus-putus putus-putus itu buat buat mempasin garis tengah-tengah yang ini nih nah seperti ini kita harus ada ya guys ya kalau gambar panik itu harus ada gambar putus-putus seperti ini ini buat mempasin pas tengah-tengah ini juga kita bikin ini bukan ukurannya kayaknya kayaknya ukurannya ini warna warna hijau 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 itu tidak termasuk kayaknya masih warna coba kita ubah lagi warna hijau hijau Oh ini nih yang warna biru guys gagal kelihatan buat ukuran ini kita klik ini buat ukurannya tinggal kita kasih nah seperti ini guys ya Hai jadinya masih di atas tinggal cara ke atas ini gimana kayaknya ada kita tekan aja deh masukin dulu di sini eh ininya nggak usah centang nggak usah centang di kesininya yang mana nih krisis ininya kesini kayak ya ininya ke mana ya upload jadinya nggak usah tempat tinggal kita oke ya udah ke atas ininya terus apalagi nah seperti itu aja guys ya kalau cara ngomong-ngomongnya kita udah tahu sendiri ya guys ya nggak tahu lah nah seperti ini nah seperti itu aja ya guys ya cara latihan muat atau desk elevator sangat mudah sekali ini cuma gambar tambahan aja mohon maaf kalau ada kesalahan dari video ini semoga membuat video tutorialnya sampai jumpa kembali guys bye-bye